Indonesia menjalani Laga terakhir babak PY Sihan Glukce Sudirman Cuk 2021 dengan menghadapi Denmark di Energia Erina, Fanta, Finlandia, Rabu 29 September 2021. Kedua negara sejatinya sudah dipastikan lolos ke perempat final Piala Sudirman 2021 usai sama-sama meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Dengan kata lain, pertemuan Indonesia kontra Denmark kali ini lebih untuk menentukan siapa yang lolos ke babak delapan besar sebagai juara atau runner-up grup C. Untuk memenangi laga sekaligus memastikan status juara grup C. Indonesia maupun Denmark minimal harus merebut tiga partai. Duel pun berlangsung seru. Bahkan pemenang laga harus ditentukan pada partai kelima yang memainkan nomor ganda campuran. Pada partai pertama Indonesia menurunkan pasangan nomor satu dunia yaitu Kevin Sanjaya, Marcus Fernaldi Gideon. Kemudian yang berikutnya di Tunggal Putri Indonesia menurunkan pemain muda Putri KW. Di Tunggal Putra Indonesia menurunkan Antoni Sinisuka Ginting. Partai selanjutnya Indonesia menurunkan juara Olimpia D 2020 Grecia Poli Apriani Rahayu dan yang terakhir Indonesia menurunkan Rafael Jorendan yang berpasangan dengan Melati Deva Oktavianti. Berikut rangkuman hasil pertandingan Indonesia vs Denmark di Sudirman Cuk 2021. Ganda Putra Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya berhadapan dengan Mads Pieler Colding Frederick Sogard menang 2-0 21-19 21-15 Tunggal Putri Putri Kusuma Wardani berhadapan dengan Mia Blivet kalah 2-1 11-21 21-16 14-21 Tunggal Putra Antoni Sinisuka Ginting berhadapan dengan Anders Anton Sen kalah 2-0 9-21 15-21 Ganda Putri Grecia Poli Apriani Rahayu berhadapan dengan Mike Kempriargaard Sarah Tigesen menang 2-0 21-17 21-9 Ganda Campuran Rafin Jordan melatih Daefa Oktavianti berhadapan dengan Matias Tiri Ameli Magelun menang 2-0 21-8 21-17